Halo gengs bagi siang sore maupun malam kali ini kita akan coba cek gimana sih caranya memilah shockbacker second atau bekas yang baik dan berkualitas ya untuk kali ini kita pakai sampel shock GSS PTG plus buat Innova yang pertama kita cek dari cara fisiknya untuk kondisi seperti ini masih dibilang oke lah ya kalau di fisik yang kedua kalau untuk barat ban kimi umumlah kalau pemakaian eh dua bulan atau satu bulan pun sudah pasti kadang ada bekas pernya ya gesekan gini kadang sampai dah cat yang lupas yang kedua kita coba lihat silnya bagian silnya ini masih dalam kondisi rapi masih belum ada bekas repair ya masih ori ataupun remes ya kadang ada bekas kalau ciri-ciri repair itu udah kondisinya udah ada agak bekas cat-cat-cat-catnya itu perlu diwaspadai ya eh kebetulan kalau yeses ini anda tinggal ribonnya bisa diklik di-stel sampai dengan 7 klik ini masih oke semua yang keempat kita coba cek atau tes ribonnya yuk yuk kita coba cek gimana sih sobekah bekas se-second eh ribon yang baik ini untuk setelan klik paling mentok ya ini nomor satu oke mulai nah ini masih naik masih kondisinya sempurna ya artinya eh tak ada entakan ataupun hambatan ya masih normal iramanya untuk bagian depan kita kasih campur bagian belakang bagian belakang masih ori semua belum ada bekas repair ya silnya masih baik kita coba tes nah ini kayaknya disetel di posisi paling empuk ya nomor satu makanya ribonnya cepat kalau beli-seli sebaliknya sebaliknya ribonnya lebih lambat Tuhan lebih lambat Oke kira-kira begitu untuk tips cara memilah softaker second cara yang baik dan benar ya thank you Hai 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 Terima kasih.